Fuji muak dengan sikap mantan manajer hingga ngotot lapor polisi. Influencer Fuji An memilih untuk melaporkan mantan manajernya atas tuduhan penggelapan honor. Hal tersebut sudah dikeluhkan Fuji sejak beberapa waktu lalu, namun tak kunjung ada itikat baik dari mantan manajernya itu. Fuji yang mengaku muak dengan sikap mantan manajernya hingga memutuskan untuk ambil langkah tegas lapor polisi. Ya sejauh ini, mantan manajer, gak ada itikat baik. Udah capek, ya capek kerjakan penghasilannya gak ada, ungkap Fuji An di Polres Metro Jakarta Barat, selasa tanggal 5 September tahun 2023. Ada sebuah hal sampai saya enek. Jadi lebih baik dilaporkan saja, tegasnya. Fuji menjelaskan bahwa kerugian miliaran rupiah dialaminya dalam dugaan penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer. Segala hasil pekerjaan yang ia lakukan di media sosial miliknya tak sampai padanya secara utuh. Sehingga Fuji pun memutuskan untuk melaporkan mantan manajernya itu. Ada beberapa yang gak masuk ke rekening, banyak yang gak masuk full, jelas Fuji. Mulai dari iklan, endorse, syuting semua hal, semua kegiatan-kegiatan yang ada di Instagram, Youtube, TikTok, sambungnya. Sayangnya Fuji An belum bisa secara resmi melaporkan mantan manajernya karena beberapa bukti masih kurang. Rencananya pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023, Fuji dan kuasa hukumnya akan melengkapi dokumen untuk pelaporan. Terima kasih telah menonton!